Timna Softball Putra Indonesia dikalahkan Jepang dengan skor telak 10-0. Dalam ASEAN Men's Softball Championship 2018 yang digelar di Stadion Softball GBK Jakarta pada Rabu pagi. Indonesia terhenti di inning 6 setelah Jepang berhasil memperlebar jarak 10-0 hingga tak mampu dikejar oleh tuan rumah. Meski kalah telak, namun pencapaian Indonesia menahan 6 ini bisa dibilang cukup baik dibanding tim lainnya. Saat tim lain melawan Jepang, mereka langsung terhenti di inning 3 atau 4 saja. Jepang mengirimkan timnas U19-nya untuk berlagak di Jakarta. Meski merupakan timnas muda, namun jam terbang yang mereka miliki jauh di atas Indonesia. Untuk itulah, tim pelatih cukup memaklumi dengan kondisi timnas Indonesia yang memang tak mampu membalikan keadaan saat melawan Jepang. Kalau hasil pertandingan sih rasa tidak terlalu jelek lah, karena memang sudah prediksi Jepang itu lebih baik dari semua tim itu mereka yang paling siap. Memang Jepang masih muda, tapi mereka lebih tekniknya kan karena kalau mereka berlatihnya sudah lebih kontinu. Kalau kita kan, apa sih maksudnya? Pengalaman, jam terbangnya juga anak-anak. Kalau mereka biar masih muda, tapi jam terbangnya lebih tinggi. Tim Indonesia sebenarnya masih punya kesempatan untuk masuk ke dalam 4 besar. Asalkan tim merah putih tak lagi memperoleh kekalahan saat melawan negara lain di sisa waktu yang ada. Selain Indonesia dan Jepang, ASEAN Men's Softball Championship 2018 yang ke-10 ini juga diikuti oleh 7 negara lainnya. Di antaranya adalah China Taipei, Hong Kong, India, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.